Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Sobat Zakat Ketemu lagi di acara Tau Siyah Kebahagiaan Ramadan Bersama dengan Rumah Zakat Hari ini saya pengen sharing Sama teman-teman semuanya tentang Puasa ala kaum berbahan Maksudnya apa? Maksudnya Kan kita tuh kalau lagi puasa Suka ngantuk ya, sering banyak tidur Segala macam, nah gimana caranya Kita berpuasa Tetapi gak kebanyakan tidur juga Atau Kalaupun kita tidur Kira-kira bisa gak tidur kita itu bernilai kebaikan Karena kan ada yang bilang Tidur itu ibadah, sehingga akhirnya Orang berlomba-lomba buat tidur Karena katanya berlomba-lomba dalam ibadah Nah kalau kita membahas Dalam Al-Quran, sebetulnya Tidur atau ngantuk itu adalah Sebagiannya rahmat dari Allah SWT Kepada orang yang beriman Contohnya misalnya Kayak firman Allah di surat Al-Imran Ayat 154 Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Kemudian Setelah kalian ditimpa kesedihan Allah menurunkan rasa aman Kepada kalian berupa ngantuk Yang meliputi segolongan dari kalian Nah ayat ini bercerita tentang Keadaan kaum muslimin di perang Uhud Setelah peperangan yang melelahkan Yang banyak juga syuhada Kaum muslimin yang syahid dan terbunuh dalam perang itu Kemudian kaum muslimin ditimpa dengan rasa kesedihan Kehilangan yang luar biasa Kekecewaan yang luar biasa Sehingga untuk menenangkan mereka amanatan Amanatan itu rasa aman Rasa tenang Nggak galau lagi Nggak capek lagi Akhirnya Allah turunkan Nu'asan yarusha Rasa ngantuk yang meliputi mereka Arti yang meliputi itu Artinya mereka nggak bisa menghindar dari tidur Jadi semuanya tertidur Nah kemudian Allah juga berfirman Tentang tidur ini di dalam surat Al-Anfal Ketika Allah meliputi kalian dengan rasa ngantuk Sebagai rasa aman darinya Dan Allah turunkan dari langit air hujan untuk kalian Nah ini juga bercerita tentang perang badar Satu malam sebelum terjadi perang badar Kaum muslimin merasa gelisah, takut Karena besok akan menghadapi musuh yang sangat kuat dan besar Akhirnya malam itu daripada mereka khawatir Nggak bisa tidur, galau Nggak nyaman Allah tenangkan hati mereka dengan Allah liputi mereka dengan rasa ngantuk Jadi kalau kita baca beberapa literatur ayat Al-Quran Tentang tidur atau rasa ngantuk itu Sebagiannya adalah rahmat dari Allah Justru kalau kita nggak bisa tidur Nggak ngantuk gitu Kita sendiri yang akan tersiksa Makanya di bulan Ramadan Allah nggak nyuruh kita untuk Bangun terus-terusan dari pagi sampai pagi lagi Tetap Allah jadikan Kami jadikan malam itu sebagai pakaian Arti pakaian disini yang bisa membuat kita untuk merasa nyaman Atau bisa istirahat Nah selain tidur itu rahmat dari Allah Ternyata Allah juga mengajarkan kepada kita melalui Nabi SAW Tidur yang berkualitas Artinya tidur yang bisa menjadi nilai kebaikan Nah salah satunya adalah hadis yang disampaikan oleh Sheikh Albani Yang disahikan oleh beliau Nabi SAW bersabda Siapa yang datang ke tempat tidurnya Kemudian dia membaca kalimat La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Lahawla walakuwata illa billah Subhanallah Walhamdulillah Wallahu akbar Siapa yang membaca kalimat ini sebelum dia tidur Maka kata Nabi Allah akan mengampuni dosa-dosanya Walaupun dosa itu sebanyak buih di pantai Atau buih di lautan Nah artinya kalau kita lihat ombak itu kan ada buihnya tuh Buihnya banyak kan Yang ada di pasir Yang menjadi riak Walaupun dosa kita Mislu zabadil bahar Sebanyak buih di lautan Kalau kita tidur dengan membaca kalimat yang tadi Maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita Saya ulangi La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Lahawla walakuwata illa billah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Ini adalah salah satu di antara Sunnah Nabi sebelum tidur Sehingga tidur kita itu bernilai Ampunan dosa Jadi kita kayak Tidur rebahan Tapi diampuni dosa Nah ini cocok banget buat kaum rebahan Yaitu kita anak-anak muda Yang mungkin kalau lagi nganggur Apalagi sekarang lagi di rumah aja Nggak kerja Nggak ngapa-ngapain Pasti kalau nggak Entertain Ya tidur Atau makan Nah gimana caranya tidur kita berpahala Salah satunya baca zikir Yang diajarkan Nabi Sallallahu ala salam Tadi Kemudian poin lainnya Tentang puasa ala kaum rebahan Ini adalah Kita coba Minimalisir Walaupun tidur itu baik Tetapi kita jangan sampai Tidur terus seharian Gitu Tidur rasanya kayak Tidur kita malah jadi makru Kenapa Karena sesuatu yang Tidak bermanfaat Lalu menjadi kebanyakan Maka itu hukumnya menjadi makru Kalau nggak bermanfaat Tapi masih wajar Maka hukumnya masih mubah Tapi kalau udah nggak bermanfaat Kebanyakan pula Maka menjadi makru Sebaiknya tidur kita Harus benar-benar Tidurnya orang solih Atau tidurnya orang beriman Apa itu tidurnya orang beriman Tidur setelah dia lelah dalam kebaikan Lelah beribadah Lelah membantu orang Lelah berdakwah Lelah berjihad Lalu dia tidur Seperti cerita tadi di Al-Imran dan Al-Angfal Atau tidurnya Karena dia ingin dapat tenaga Untuk bisa beribadah setelahnya Nah ini Dua alasan tidur Yang menjadi kebaikan Atau pahala ibadah Tidur Karena emang udah lelah Dalam beramal soleh Atau tidur Supaya bangun dari tidur Itu lebih segar lagi Dalam berbuat kebaikan Nah itu Di antara Nasihat-nasihat ulama Tentang puasa Tapi jangan banyak tidur Terutama buat kaum berbahan Seperti kita Barakallah Al-Figgo